satu kali naik karena sudah cukup gak harus satu sampai empat kali jadi kan menghemat energi jantannya biar awet kan gitu tapi apakah sudah dipastikan nanti akan bunuh kalau memastikan saya gak bisa mas itu karena Gusti Allah yang tahu kan gitu manusia cuma lantaran kan gitu kalau untuk memastikan satu kali tancep dia bunting saya gak berani itu tergantung rezeki kita jadi kita ikutnya rezeki kita aja jadi kita pikirnya yang ververen saja kalau saya jualnya kamping yang sudah kawin sama bur, mau beli bibitan juga ada anak-an juga ada tinggal peminat ya mau cari yang apa kalau yang sudah kawin harga mulai dari, kalau yang Jawa Randu ya ini 2 juta sampai 3,5 ada, tinggal pilih karena beda harga beda postur beda besar kecilnya Induk kalau bur? kalau bur, yang F berapa dulu kalau kita F nya rendah mungkin ya istilahnya gak begitu mahal tapi kalau sudah F3 ke atas pasti mahal karena itu larinya sudah kebibit nanti anaknya karena kenapa kawin bur itu yang tinggi mahal karena dia itu bibit bibit itu semua bibit akan mahal contoh bibit peternakan kalau bibitnya yang bagus pasti mahal pertanian kita mau nanam jagung mau nanam pagi kalau yang bibitnya bagus pasti juga mahal jadi semua bibit pasti mahal kakak kakak ini dari dulu kakaknya kok selalu kering dan tentunya kadang berbeda-beda ada dulu dikasih singkong dan ini ada kekulan bawang ya ini apa pak? nah itu kulit bawang ini mas ini kulit bawang kulit bawang ini sebenarnya kan ini antibiotik juga lah untuk alami cuma saya memanfaatkan dikasih tetangga gitu jadi kita nggak beli aneh ini cuma pakai kulit bawang jadi kita nggak beli sekarang kan baru musimnya PMK katanya seperti itu jadi kita antisipasi lagi kayak kulit bawang gitu seger gitu loh antioksiden ya iya intinya intinya itu kita pakai paket yang paling murah ulang-ulang ini nggak usah beli jadi murah dikasih ya ya seperti kering ya aman nggak buat rambing rambing kalau bawang sih insya Allah aman nggak bermasalah masalahnya kan di konsumsi manusia aja kan aman nah ini dibuat geprek kan juga enak bawangnya mas campurannya apa pak? kalau ini cuma nggak ada saya campur langsung aja kulit bawang saya kasihkan gitu aja padahal kemarin ya banyak orang heran kenapa kambing jelas dikasih kulit bawang ini karena gratis saya dikasih nggak beli daripada dibuang dibakar di tetangga saya itu kan ada pedagang bawang sisa-sisanya kayak gini dibuang dibakar kita manfaatkan buat pakan kambing berarti memanfaatkan sampah di limba 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 yang bagus seandainya tidak mengganggu peternakan kita bisa kita manfaatkan yang penting kalau saya asal kering tapi tetap dikasih konsentrat juga ya kalau konsentrat kan penguat itu harus jadi apa pak? sore atau pagi? kalau pagi pagi saya konsentrat nanti siang ataupun sore kalau siang ada yang kulit bawang tak kasih kulit bawang kan gitu ini berarti buat camilan saja ya pak? iya buat camilan daripada dibuang daripada dibuang sia-sia kesimpulannya nih dari tadi perbaikan genetik agar cepat gemuk ini gimana pak? kesimpulannya ini intinya apa ya? intinya ya intinya ya intinya tadi tetap sama intinya itu kita dengan genetik yang bagus bibit yang bagus dengan pola makan yang bagus kita akan menghasilkan daging yang bagus juga nah sama-sama kita beternak sama-sama kita mengeluarkan biaya gitu kan kalau ada yang lebih bagus kalau ada yang lebih insyaallah menguntungkan maksudnya kalau kita berbicara untung itu nanti kembalinya juga rezeki kepada Gus Dawa tapi kalau kita kalau ada yang insyaallah itu secara ininya lebih menguntungkan ya kita milih itu milih milih dengan memakai genetik yang bagus supaya nanti hasil peternakanya hasil anakanya hasil breedingnya hasil penggemukanya berkualitas kalau kita kita punya kambing yang berkualitas insyaallah kan nantinya konsumen itu akan datang akan mencari pasti insyaallah pasti akan mencari jadi kan eh tujuannya ya kita membuat pasar mestinya kita membuat pasar sendiri untuk crossbur kan saat ini memang masih awam maka kita juga harus mengenalkan mengenalkan kepada masyarakat umum masyarakat luas bahwa crossbur ini tidak kalah dengan kambing lokal dan justru lebih bagus terus polis tanpa